Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sepanjang hari Gimana kabarnya dan kembali lagi Di lebih aka video Di kesempatan pagi hari ini teman-teman Kita sudah berada di Pasar Ewan Kundilan Kabupaten Magdilan Pasar Yang juga tiap pasaran Kliwon atau 5 hari sekali Dan sekarang ini bertepatan Dengan hari Minggu Kliwon Tanggal 28 Februari 2021 Kita akan pantau lagi Kondisi pasar ini teman-teman Kita coba berkeser Di bagian sebelah sini teman-teman Di lapak sapi betina Bapak Wardiman Halo mas Halo Bawa berapa ekor? 7 ekor 7 ekor ada yang lagi bunting atau? 2 itu bunting 2 ekor ini bunting? Doro semua atau? Walaupun beranak 1 kali ini 2 kali 1 kali beranak 1 kali Laktasi 1 kali Yang ini laktasi 2 kali Ini termasuk peran teman-teman Di bagian sebelah sini Ditawarkan harga berapa yang sebelah sini? 24,5 mas 24,5 juta Ini 21,5 juta Kemudian yang sebelah sini 21,5 juta Perkiraan bunting berapa bulan? Ini 6 bulan sama 5 bulan 6 bulan sama 5 bulan? Ada suratnya semua? Sudah ada suratnya Aman teman-teman Dari bagian depan terlebih dahulu Nanti kita geser ke belakang Kemudian yang limosin Doro 13,7 juta Seperti ini teman-teman Sampai limosin Kemudian ada simental lagi Doro juga ini namanya Harga berapa? 15 juta Kemudian kita bergeser Ke sapi yang di sebelah sini Doro 16 itu Masih doro juga? Masih doro juga Teman-teman sudah sambil mengamati Di bagian kaki maupun teracanya Kemudian dua ekor lagi mas Harga berapa? Ini 19 sama 20 19 sama 20 Ya Bapun Beranak satu kali Beranak satu kali Dan paling ujung mas? Doro 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 non puel Ini di lapaknya Bapak Warjiman Teman-teman Pasar Ewan Mundilan Kabupaten Magelang Ini juga termasuk Superan ini menurut saya ya Bisa teman-teman amati Terutama di bagian kaki maupun teracanya Sapi dari daerah Yogyakarta Seperti ini Seperti ini Sapi semental teman-teman Kita coba bergeser ke bagian belakang Ini yang Tadi harga 19 juta lagi diturunkan Tuh lagi coba diturunkan Ya ini termasuk istimewa Ini teman-teman bisa mengamati dari bagian belakang Rata-rata jenisnya sapi semental Hanya ada satu ekor yang masuknya mungkin limosin Warnanya coklat Kemudian tadi yang bunting ada di sebelah sana teman-teman Yang itu termasuk bahenol di bagian bokongnya Kemudian untuk kaki bisa teman-teman amati Kalau menurut saya memang kurang lurus Kalau kaki yang belakang Tapi kalau yang depan termasuk joss Kalau di sulung memilih Antara ketujuh ekor Sapi betina milik Bapak Warjiman ini Saya pilih yang paling ujung sebelah sana Kalau dari kaki-kaki atau tulangan Tapi memang belum bunting Atau belum pernah melahirkan Jadi kita tidak tahu masih produktif atau tidak Kalau yang sebelah sini Karena terbukti lagi bunting Dua-duanya ini Jadi kita tahu kalau sapinya memang produktif Kemudian yang kecil-kecil ini Karena memang masih muda Jadi mungkin juga belum di ebay Tapi sebentar lagi siap untuk dikawinkan teman-teman Seperti itu Dari lapak Bapak Warjiman Pasarewaan Mundilan Kabupaten Magelang Terima kasih sudah menonton Semoga tayangan ini bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton